Dulu air ini rasanya itu asin Dan setelah Nabi Muhammad SAW meludahi air yang ada di dalam sumur ini Airnya langsung berubah menjadi Ini mau dicobain ya airnya Bismillahirrahmanirrahim Gimana tad rasanya? Pahit kan? Pahit ya? Masya Allah Ini sumurnya Bibir sumurnya sangat besar sekali ya Liatin ini Bibir dari sumurnya itu sangat besar sekali Ya Allah Ini sumurnya penuh misteri nih sahabat Karena di sumur ini ada gua Itu gua nya Yang gak tau bekas apa gua nya itu Ini jarang banget orang kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Jumpa lagi dengan channelnya Umi Gilbi Halo sahabat Gilbi semuanya apa kabar Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbalalamin Sahabat di video kali ini Umi Gilbi sedang ada di Wadi Usfan Nah Wadi Usfan ini tempat bersejarah Yang dimana para nabi sering melewati jalan ini Dan di tempat ini Di dalam situ Ada sumur yang namanya Birtiflah Nah Birtiflah ini dulunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah singgah di tempat ini Dan minum di sumur ini Sekarang Umi Gilbi mau melihatkan Kesahabat semua bagaimana Keadaan sumur yang dulu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah minum di tempat ini Tapi sebelum Umi Gilbi lanjut video ini Jangan lupa di subscribe dulu channelnya Umi Gilbi Bagi yang sudah subscribe Umi Gilbi Ucapkan banyak-banyak terima kasih Oke deh sahabat kita lanjut aja ya Videonya Sekarang kita akan masuk kesana ya Bismillahirrahmanirrahim Matahari Masih pagi banget Dan disini Gak ada bangunan apapun Disananya ada gunung-gunung Ini mobil kami Parkir disini Dan tadi ketemu sama Harisnya Harisnya itu ini Assalamualaikum ya Bapak Marhaban 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 Masya Allah Cuman bisa baca Quran Masya Allah Tabarakallah Bapak Tayyip Assalamualaikum Kasian dia lagi sakit katanya Mami Gilbi juga disini ada Ditemani sama anak ya Sama A-A-Gilbi A-A Tuh ada Sumur ya Ustaz Ustaz juga ya Yuk kita sendokin kesana Umi Gilbi Disini bareng-bareng 4 orang Ada A-B-Gilbi Ada Ustaz Terus ada Bung Hasibuan Nah ini sekitarannya Tapi sayang banget ya Banyak yang coret-coret tembok ini Tuh Nah Kesininya ada Kayak Rumah Ini kayaknya seperti Rumah Haris Atau rumah penjaga Kita lihat dulu ya Isi Isi rumahnya Dulu kayak gimana Kayaknya ini dulu kamar Terus Ini bekas kamar mandi Iya betul Ini bekas kamar mandi Terus ini kayaknya bekas dapur Ini udah lama banget Kayaknya gak ditempatin Karena kotor banget Nah sekarang kita keluar lagi Bekas penjaganya Ini rumahnya disini Nah Dan Inilah yang dinamakan Dengan Birtiflah Masya Allah Disini juga ada Bung Hasibuan Bung Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini kita sudah sampai di Birtiflah ya Bung ya Masya Allah ya Umi mau naik dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Dulu air ini Rasanya itu asin Dan Setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Meludahi Air yang ada Di dalam sumur ini Airnya langsung berubah Menjadi Rasanya tawar Masya Allah Ini Bung Hasibuan Lagi nyobain Airnya Gimana Bung Rasa airnya Bung Pahit banget Pahit banget Iya Pahit Cukup Gak bawa ke muka Enggak Nah ini Airnya sampai sekarang ini Masih ada Dan airnya ini Jadi Pahit Jadi kalau kita Minum air ini tuh Rasanya airnya Seperti air jamu ya Pahit ya Tuh Airnya udah kami ambil Masih ada airnya Mau nyoba ustad Ini kita lagi Rasa jamu Coba ustad Cobain Nih Ustaz mau nyobain Airnya Bismillah Ini mau dicobain ya Airnya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Coba Penasaran dikit aja Ini airnya Rasanya pahit Sahabat Gimana Nabi rasanya Pahit ya Pahit ya Nah ini berkahnya Dari Nabi Muhammad S.A.W. Ini airnya itu Insya Allah Akan menyehatkan badan Akan bikin Badan jadi seger Cuma sayang sekali Ini ada orang Yang datang kesini Tapi Coret-coret ya Ini kayaknya Ini orang Indonesia deh Ada tulisan Puan Pes Membau Solihin tuh Janganlah coret-coret ya Kalau kita datang Ketempat-tempat bersejarah Seperti ini Coba aku mau lihat Kedalemnya sebentar Iya Gelap ya Tapi ini Apa namanya Dalem banget Itu yang tadi Harisnya ya Bung ya Sekarang kita mau Turun lagi Bismillahirrahmanirrahim Ini kayaknya Bekas apa nih Ini bekas apa ya Gak tau Bekas apa ini Ya Allah Ya Allah Dulu Nabi Muhammad itu Pernah Minum disitu Pada bulan puasa Terus Membatali Puasanya itu Pertama kali tuh Minum Air yang ada disini Masya Allah Tabarakallah Suatu Kebanggaan juga ya Buat Umi Gilbi Bisa mendatangi Tempat bersejarah Yang ada di kota Suci Mekah Madinah Dijedah sekalipun Nih Bisa dilihat sahabat Disini ada Sumur Sumurnya itu Sangat besar sekali Bibir sumurnya Sangat lebar Tetapi ini airnya Sudah kering ya Airnya sudah Nggak ada Nah ini Sumurnya ini Bekas sumur apa nih Ya ini Termasuk penampuan air Yang dibangun Pada era Khilabah Karena dahulu Saudi Arabia ini Pernah dibawah kekuasaan Tunuri Usmani Maka banyak tempat-tempat sejarah Di Saudi Arabia ini Termasuk ini juga Yang dibangun pada Era Khilabah Jadi kita lihat Memang Batu-batunya ini pun Batu-batu alami Yang langsung diambil Dari pegunungan Seperti yang kita saksikan Seperti itu Dan tadi juga disana Kita sudah lihat Disana ada Sumur Yang namanya itu Tadi Sumur Birtiflah gitu ya Kebanyakan orang Tahunya Birtiflah ya Iya betul Dulu Rasulullah SAW Pernah singgah di Sumur yang tadi Kita cobain Ternyata airnya Airnya pahit Dulu itu Airnya itu Asin Terus Nabi Muhammad Rasulullah SAW Meludah Kedalam sumur itu Biar sumur itu Rasanya menjadi tawar ya Bisa dikonsumsi gitu Tadi sudah dicobain Airnya juga pahit ya Sekarang Umi Gilbi Mau lihat Kedalamnya Mau lihat Kedalamnya Iya Lewat Nanti ada disitu Kayak lubang Pintunya disitu Lewati Jalan Kesini Nanti akan lewat Jalan kesini Sekarang mau turun dulu Aduh Nah ini juga ada Pekas galian Pekas galian Apa ini Nah Umi Gilbi Mau masuk Kedalam Sumur Yang Barusan itu Lewat sini ya Nanti Nah sekarang Umi mau masuk ya Nah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Nah sekarang Umi Gilbi Mau ke Sini Mau ke sini nih Sampai Manirrahim Nah ini Tempat Tempat Dimana Tapi ini ada Kayak Gua gitu ya Ada tempat Kayak gua gitu Ini bekas gua Cuman ini ada Ada Apa namanya Pasir-pasir Kita terus Kesini Penasaran Tapi harus Hati-hati nih Tuh Kita ada di Dalam Gua menuju Kesumur Bismillahirrahmanirrahim Nah Kita akan Kesini Nah ini Aduh Agak deg-degan Juga nih Harus Lebih hati-hati Ayo Kita gak usah Sampai kesananya ya Sahabat ya Karena ini Sangat curam Sekali Untuk turunnya Liatin ini Bibir Dari sumurnya Itu Sangat besar Sekali Tuh Ya Allah Ini udah gak ada Airnya ya Tadi Liat dari atas Sekarang kita Udah ada di bawahnya Walaupun gak sampai sana Ini perjalanan Nanti ke atasnya Kayak gini Sekarang kita ke atas lagi Aja deh Yuk Ke atas lagi Hati-hati Ini Sumurnya penuh Misteri nih Sahabat Karena Di sumur ini Ada guha Itu guanya Yang gak tau Bekas apa Guanya itu Ini jarang banget Orang Kesini Jadi ya habis Dari bawah Sekarang kita Liat ulang Dari atasnya Tuh Besar banget kan Ya Jangan naik sayang Aku juga mau Liat Nah sahabat Jadi Seperti itulah Tempat Bersejarah Yang dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah Aduh Maaf Mas Mas Pernah minum Di sumur yang tadi Aku lihat kan Yang dimana Sumur itu Dulunya Asin Tetapi Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Meludahi Air yang ada Di dalam sumur ini Sumur yang tadi itu Pada seketika itu pula Airnya berubah Menjadi air tawar Dan sumur yang Bibirnya Sangat lebar Dan besar itu Udah gak ada airnya ya Jadi Seperti itulah Video dari Umi Gilbi Untuk saat ini Semoga Videonya bermanfaat Semoga yang nonton video ini Sampai akhir Bisa segera Haji dan umrah Amin Ya Rabbal Alamin Aku Umi Gilbi Dari Wadi Usman Atau Lembah Usman Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh